ini kebun milik Kuramil Pasang 3 Beo Tendi Mari Pak Kapok Tendi Mari Pak Kapok Tendi Mari Pak Kapok kita ke sini ya siap ke sini iya Pak, Mari Pak Kapok jalan mana? orang Solo siap, bukan orang Beo eh ini Solo ini siap, tidak Solo Besi siap, Solo Besi iya iya orang sini Pak? siap orang Solo Pak ini Rahman Raisuk? siap, orang Melo Melo itu sini oh masih sini lah ya kamu Rahman? siap orang sini orang sini ini Pak Bia? siap orang sini juga Pak Niklas orang sini juga siap, orang sini Solo ini juga Solo? siap Solo Marga Solo? siap ini berapa biji buah ini? siap berapa berapa ini Pak? jumlahnya Pak Rupa ya 279 pot 279 pohon siap satu pohon berapa buah? paling banyak pohon sedikit sudah? 20-an kalau pak ini sudah panen dari bulan November ini pohon apa? anak pohon apa? siap dua jenis jenis Bangkok dengan California California mana? kecil-kecil lancip gitu California biasanya pendek siap pohonnya itu ya kecil-kecil lancip gitu ini California ini yang sebelahnya sudah berapa lama ini? tanah pohon ini iya iya terus ini hasil dari kepun ini kemana? dikemanakan? di bawa ke pasar oh ke market ada yang ampung sudah dan ada juga yang kita taruh di depan juga masyarakat yang beli oh masyarakat petik sendiri siap terus dijual di depan situ ada juga masyarakat yang datang di kebun ambil petik sendiri siap jadi beli ke bapak di sini ada yang jaga? siap ada serka air yang sopir di sini oh jaga di sini siap siap ini tidak tiap hari berarti ya? kemarin bisa tiap hari ada yang masuk siap siap sudah berapa lama nanam pohon ini pak? siap dari bulan April 2023 ini bisa diambil ininya ininya juga bisa dipetik buat sayuran siap daunnya ini tapi kan daunnya kan enggak ini emang khusus untuk diambil buahnya 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 itu buahnya itu iya buahnya ini tanah siapa punya? siap punya Cina si Din namanya kami pinjam oke siap sudah diizinkan hari juga saat panin kami sudah kasih juga terima kasih daripada hutan kemarin ini nanam sendiri nih ya? siap nanam sendiri waktu videonya yang tadi malam airnya pakai apa ini? siap ada air kemarin kita juga kita bawa kemarin jadi ini air agak kita sirap kemarin jadi ruahnya hanya ini aja ya? siap gak sampai 1 hektar ini dari mana ini? ini langsung dipetik gimana? iya bisa lah oh langsung diputar? iya gunting kelihatan gak? siap ada di mana arahnya? kanan dari situ kah? iya oh dari situ? iya dari sini pak oh di gunting? siap langsung di ujung sini atau di sini pak? siap gunting di sini? siap gunting bang puter ini namanya topaya bangkok bangkok ada bijinya ya? siap ada yang tidak ada bijinya ini 1 kg dijual berapa pak? siap kalau di sini dijual per biji per biji ini 5 ribu pak per buah ini? siap kalau besar begini biasanya 5 ribu 10 ribu oh gak pakai timbangan? siap tidak tergantung dari keadaan jadi besar ini harganya 5 ribu ya? 5 ribu 10 ribu ada bijinya di dalam? siap ada yang ada ada yang tidak oh gitu siap iya makasih siap keranjang 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 di sini petik kan? kita petik dua-duanya ya? siap eh sini ibu? siap iya oh ini kenapa kulitnya ini? ini artinya ada petik oh ini yang bagus aja ini luar biasa mantap ini pepaya jenis California? siap bangkok oh ini bangkok juga? siap bukannya yang ini California? siap California yang di pinggir-pinggir oh ini hampir sama ini dengan California seperti ini iya bangkok siap oke sudah matain lagi mantap mantap ini kebun milik Kuramil 03 BU ada berapa pohon pak? 200 270 70 pohon yang sudah bisa langsung dikonsumsi untuk masyarakat mantap mantap sudah kembali saya nantap saya dulu dah yuk izin pak bapak melihat Koramil 03 BU ini bagaimana program yang sebenarnya ada di tentara khususnya di Korem 131 Santiago jadi program ketahanan pangan ini sifatnya nasional sudah perintah dari presiden sebenarnya termasuk pimpinan TNI ini sudah merintahkan jajaranya semuanya untuk melaksanakan kegiatan ketahanan pangan khususnya membantu masyarakat dan barangkan meningkatkan produksi pangan ya tidak hanya sekedar padi tapi sesuaikan dengan kehadapan lokal yang ada di wilayah masing-masing sebagai contoh di wilayah Koramil BU ini ini lahan-lahannya yang masih terperolehnya cukup luas kebetulan Koramil ini memanfaatkan sebagian lahan ya untuk ditanam salah satunya adalah pepaya ya ini cukup luas lumayan walaupun kondisi mungkin perlu apa perawatan sebenarnya kasih perawatan supaya produksi nanti akan lebih bagus ya produksi yang lebih bagus dan hasilnya bisa nanti di manfaatkan oleh masyarakat ataupun dijual di masyarakat ya sementara ini ya dengan kondisi pohon yang kurang lebih sekitar 279 hampir 300 batang ini kondisi sudah panen sebenarnya ya jadi sebelum ada perintah melaksanakan kegiatan ini Koramil ini sudah melaksanakan mendahuli ya kegiatan masalah menanfaatkan lahan tidur ini diberdayakan untuk bisa didayakunakan ditanam pohon-pohon yang kira-kira cocok dengan kondisi tanah jadi memang ada program tentara soal tentara menanam ini ya bukan ketahanan pangan jadi tidak cuman nanam seperti ini semuanya yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan masyarakat termasuk padi jagung semuanya bisa yang penting mengembangkan lahan tidur yang ada di wilayah masing-masing intinya kita membantu masyarakat ya syukur-syukur masyarakat yang bergerak kita mendukung itu lebih bagus jangan tentara yang di depan semalam yang bagus itu masyarakat kita mendukung mereka itu ya jadi kita maunya menggerakkan masyarakat supaya memperdayakan lahan yang ada di wilayah masing-masing kita support kita dukung semuanya ya kan jadi ini sebagai contoh saja jadi kita coba memberikan contoh masyarakat supaya masyarakat bisa mencontoh yang dilakukan oleh Koramel Bio ini Koramel Bio telah melakukan kegiatan menanam ini bagaimana Bapak mengapresiasi cukup bagus perlu kita jadikan contoh untuk koramel yang lain ya khususnya di wilayah Kodim Talauti terima kasih di TNI itu banyak kemarin kita baru saja juga habis menutup TMMD salah satu juga program itu kemudian di samping itu dari beliau dari Bapak Kasat terkait masalah ketanar pangan dan ini saya datang ke sini juga ingin melihat jauh mana perintah Bapak Kepala Setapakatan Darat dilaksanakan oleh Satuan-Satuan yang ada di bawah nah rupanya Satuan yang ada di bawah sudah dilaksanakan perintah dari Bapak Kepala Setapakatan Darat terkait masalah ketanar pangan salah satu yang sudah dilakukan yaitu yang dikoramil di sini ini Koramel Bio sudah menanam pepaya tadi ada dua jenis rupanya ada California yang ini yang saya pegang ini adalah jenis yang bangkok ini ini saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh koramil tentunya saya berharap untuk koramil-koramil yang lain yang ada di jajaran kurdim 13-12 tahun ini juga bisa melakukan yang sama sehingga apa yang dilakukan ini ya semata-mata ya untuk kepentingan masyarakat masyarakat menjadi sejahtera kalau masyarakat sejahtera maka akan terwujud ketahanan nasional nah inilah salah satu langkah yang harus kita terus lakukan tadi juga di Ambella Ambella juga sudah saya melihat datang ke sana mereka juga menanam sayuran dengan masyarakat ini juga harus menjadi perhatian kita bersama kita juga menganding dari Kementerian Pertanian ini ada Pak Dirman ya Pak Dirman nanti juga akan membantu pupuk siap sama bibit untuk sayur-sayuran tanaman pangan tanaman pangan ya termasuk pupuknya nanti dibantu jadi kita sudah sinergi antara TNI dengan Kementerian Pertanian nah ini beliau juga datang ke sini ingin melihat sejauh mana langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kuramil salah satu diantaranya ya penanaman pohon pepayah program dari TNI ini apakah hanya tanaman pangan mengajak kita bakobong atau ada program-program penunjang ketanan pangan lainnya Pak tidak jadi dari program Bapak Kepala Kepala Kekepanaan Darat bukan hanya ketanan pangan tapi beliau memiliki program antara lain ada Manunggal Air kemudian pembersihan sampah di pesisir pantai Kemudian ada program tanting Kemudian ada penanaman pohon Dan tadi yang kita lakukan adalah program pertanian pangan Itu semua yang menjadi program unggulan yang harus dilaksanakan Perintah langsung dari Bapak Kepala Setelah Pakatan Darat Sehingga dengan adanya kegiatan ini Kita juga sinergi dengan Kementerian Pertanian Dengan pemerintah daerah Pemerintah daerah juga Jadi kita sinergi Yang semuanya kita wujudkan untuk bagaimana masyarakat menjadi sejahtera Itu salah satu yang menjadi program-program pengumulan dari Bapak Kepala Setelah Pakatan Darat Dan itu sudah dilakukan oleh satuan-satuan yang ada di jajaran Kodam 13 Madreka Termasuk ada juga Manunggal Air ya Manunggal Air dimana tempatnya? Di Desa Perangin, Kejamatan Rainis Di Desa Perangin, Wilayah Kuremil Rainis Apa yang dilakukan di sana Pak? Itu melaksanakan kegiatan pembuatan sumur bor dengan berkoneksi dengan desa dalam hal ini Dan menggunakan sumber pembiayaan dari dana desa Gimana kami berada? Merah putih selalu didadak Tridharma rela berkorban jiwa Untuk bangsa dan negara Lebih baik gagal di medan latihan Daripada gagal di medan pertempuran Mari kita berlatih bersama Kalau tidak mau pulang lama Di bawah kan ibu berkiri Biar mata pun keingkat janji Untuk pembangsa dan negeri ini SKRI harga hati Terima kasih Pak Saya di Prima Jadi Prima Mari Pak Kabung Mari bakobong Terima kasih telah menonton!